Bakarma, Reski Aditya banyak kehilangan job usai ta'akui anak Weni Ariyani Reski Aditya disebut tengah telan karma gegara ta'akui Nairah Seperti diberitakan sebelumnya, Reski Aditya hingga kini belum mengakui anak Weni Ariyani sebagai darah dagingnya Reski Aditya masih menunggu tes DNA agar ia bisa yakin 100% apa yang dikatakan Weni Ariyani benar Padahal, banyak yang sudah yakin lantaran wajah Nairah alias kekeh sendiri disebut-sebut sangat mirip dengan Reski Aditya Weni Ariyani pun kerap menceritakan penderitaan Nairah yang tak diakui oleh ayah kandungnya Bahkan, tak jarang Nairah ikut kena hujatan netizen gegara kasus ini Namun kini Reski Aditya bak kena batunya Belum mau akui Nairah, sosok terdekat sebut karir Reski Aditya makin merosot Nah loh, kena karma? Belakangan terhembus kabar Reski Aditya tengah kehilangan banyak job Hal tersebut diduga gegara kasus anak di luar nikahnya dengan Weni Ariyani Saat muncul di Youtube BRI Z Entertainment Reza sang pemilik manajemen membenarkan jika Reski Aditya juga mendapatkan dampak di tengah kehebohan ini Hal ini sama seperti yang dialami artis lain jika sedang tersandung sebuah kasus Salah satunya yakni Reski Aditya kehilangan beberapa job atau diputus kontrak kerjasamanya Tanyain ke manajemen katanya, kan sekarang kasus Reski lagi ramai Ngaruh enggak sih ke job-jobnya Reski Aditya? Apakah makin ramai, makin sepi, apakah ada yang diputus kontrak? Atau seperti apa? Tanya sang pembawa acara Yang pasti ngaruh, sudah pasti ketika ada suatu yang buruk akan berimplikasi dengan hasil yang buruk juga Sudah pasti ada job-job yang enggak jadi putus kontrak atau apa semua ada Jawab Reza Reza tak menampik banyak kerjaan Reski Aditya lantas dibatalkan sebagai dampak dari kehebohan kasusnya dengan Weni Ariyani Namun sebagai manajemen, Reza bak meyakinkan jika masalah tersebut akan bisa segera berlalu Biarin saja, kan kita bisa naikin lagi Ada yang penyanyi kasus sama sang presenter sekarang penyanyinya luar biasa, selorohnya Reza menambahkan jika ia meyakini bahwa banyak masyarakat hanya mencoba mengelak akan fakta Jika setiap orang tidaklah sempurna termasuk artis-artis sendiri Karena itu ia juga tak menampik adanya pihak yang memang berperan membuat setiap kasus menjadi semakin heboh Reza kemudian menyentil jika orang-orang tersebut hanya memiliki penyakit hati Biasanya kan yang ribut, contoh hatinya kepengin joget-joget riang gembira Tapi takut dosa masuk kelap jadi ketika lihat orang di kelap dia omongin Ini enggak benar nih masuk kelap mulu, padahal masuk kelap aja kali, enggak apa-apa juga Tuturnya Jangan jadi nyinyir hanya karena kebebasanmu terbelenggu Lepasin saja belenggunya, lo masuk kelap dan lo di kelap biasa saja kok Tanda Sereza, manajemen Reski Aditya Tanda Sereza, manajemen Reski Aditya Tanda Sereza, manajemen Reski Aditya Tanda Sereza, manajemen Reski Aditya